Pemirsa petugas sudah berhasil mengevakuasi truk dan gerbong kereta api berantas yang terlibat kecelakaan di jembatan Madukoro Semarang, Jawa Tengah. Dua jalur kereta api di sekitar lokasi kecelakaan pun sudah bisa dilalui dengan kecepatan terbatas. Pemirsa petugas berhasil mengevakuasi bangkai truk yang tertabrak kereta api berantas di perlintasan Madukoro Semarang, Jawa Tengah. Proses evakuasi satu gerbong yang berada di belakang lokomotif memakan waktu sekitar 3 jam. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyatakan ia telah berkomunikasi dengan pihak KAI dan meminta analisis terkait kondisi jembatan dan rel usai kecelakaan tersebut. Ini sudah ditangani, harusnya diurut PT KAI juga sudah terpunan dengan saya. Dan hari ini insya Allah akan dibereskan. Direktur keselamatan segera dikirim malam ini. Dan kita harapkan malam ini sampai dengan besok lagi sudah ada hasil termasuk kondisi jembatan lalu kondisi rel. Setelah proses evakuasi rampung, pada Rabu pagi dua jalur kereta api di sekitar lokasi kecelakaan sudah bisa dilalui dengan kecepatan terbatas. Dari Semarang, Jawa Tengah, Didit Kordias, TV One mengabarkan.